Kita akan mendengarkan pemopalan materi yang ketiga yang akan diberikan oleh Bapak Fiten Octavius SE dengan judul Tata Pamong dan Tata Kelola yang meliputi penjelasan struktur organisasi, keuangan, sarana, dan prasarana Waktu dan tempat kepada beliau kami bersilakan Oke, terima kasih. Cukup jelas suara saya? Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya turun di bawah biar enak. Salam sejahtera untuk kita semua Berapa orang hari ini? Pertanyaannya Berapa? Coba suaranya Masih kurang, masih kurang, masih kurang Udah dikenca makan siang ya? Kemudian lapar ya? Oke, sekali lagi suaranya mana? Oke, materinya agak ngantuk sedikit sebenarnya Jadi, boleh ditampilkan Pak Didit? Oke, saya sedikit memaparkan terkait struktur organisasi ya Oke, ini judulnya Masih mahasiswa yang berjiwa pemberani menyenangkan dalam integritas dedikasi entrepreneur serta unggul Saya gak pas tentang integritas, dedikasi, entrepreneur, unggul, nanti ada materinya sendiri Silahkan diresapi secara baik Artinya mahasiswa lulusan dari UMS harus punya 4 nilai tersebut Silahkan dipelajari apa poin-poin dari 4 nilai tersebut Tidak hanya mahasiswa tetapi juga seluruh sifatnya Termasuk dosen, tenaga kependidikan, semuanya harus memiliki 4 nilai tersebut Oke, next pak silahkan Oke, struktur organisasi di UMS Oke, silahkan tampilkan Keriakan gak? Nah, oke Ada ini gak? Pointer? Oh, ada pointer gak? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada pointer? Oke, oh bisa diperbesar Oke Struktur kemaling Itu ada Itu yayasan Yayasan ini berarti badan penyelenggaranya UMS Yaitu Yayasan Medica Bahagia Ketuanya adalah Dr. Dr. Gigi Edi Suharto SH Mkes Ya, nanti kita lihat fotonya Kemudian disana, di bawah yayasan ada yang namanya Senat Ada yang tahu Senat itu apa? Yang bisa jawab kasih coklat Coklat satu, pemanasan Silahkan Pak Didi, siapin coklatnya Siapa yang bisa jawab? Apa itu Senat? Ayo, searching Searching Hah? Kenapa? Oh, HPnya dikumpulin Ayo, usaha Ayo, usaha Cari tepuk Tuh Telepati Telepati Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu Senat? Ayo, angkat tangan Angkat tangan Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Silver Queen Silver Queen Hah? Angkat tangan Angkat tangan Tengok dibantu dong Maiknya satu lagi Ayo, siapa yang jawab? Ayo, dijawab Siapa? Ayo, kasih Dari contekan dulu Dari contekan Ayo, berdiri Berdiri Siapa namanya? Perkenalkan Nama saya Delatrio Pratiwi Dari Prodi Farmasi Oke Farmasi Oke Silahkan dijawab Apa itu Senat? Dewan pengajar tertinggi Di perguruan tinggi Kerjanya ngapain Senat? Wah, dia ada contekannya Lu di belakang sana Ayo, apa? Apa? Pekerjaan Senat itu Ngapain sih Senat? Mengontrol 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 Institusi Apa yang dikontrol? Institusinya Kenapa? Institusinya Siapa tahu kan Lagi ada masalah gitu Oke, oke Ini, ini Silahkan ke depan Diambil coklatnya Silahkan Pada kaos kaki semua ya Oke, ini coklatnya Nanti dicari lagi ya Oke, silahkan Oke Senat ya Nah, sebenarnya Senat itu Seperti Kalau di Kampus yang negeri Itu seperti Majelisnya Tadi siapa yang bilang Angkat tangan Makanya angkat tangan Jangan mau malu Sudah mahasiswa kan ini Mahasiswa-mahasiswi kan Apa masih anak SMK Oke Kalau yang namanya Mahasiswa-mahasiswi itu Harus terbiasa berdiskusi Harus mulai menjawab Angkat tangan aja Benar-benar Uruskan belakangan Tapi melatih untuk kita Berbicara di depan Umum Itu yang gak dapet Materinya gak dapet Harus belajar sendiri Oke Jadi Senat disini Akan mengawasi Kegiatan secara Akademik Di institusi Artinya Artinya Ngawasi terkait Kode etiknya Pelanggaran-pelanggaran Nah ini arti disini semua Senat itu terdiri dari Kumpulan beberapa orang Jadi bukan hanya satu Tapi ada yang namanya ketua Senat Ada sekretar Jadi untuk rekrutmen dosen Tenaga pendidikan Senat mengetahui Siapa si dosen kita Siapa kaprodinya Walaupun diangkat oleh rektor Tetapi Senat Mengetahui Kalau kita lihat dalam Struktur di negara kita Ini seperti MPR-nya Ya kan Pimpinan tertinggi adalah rektor Sebagai presidennya Senat itu kurang lebih Seperti MPR-nya Jadi berbagi peran Dan fungsinya masing-masing Saya gak secara detail Silahkan di searching Fungsinya Senat apa Silahkan cerit Oke Di bawah yayasan itu Ada juga SPI Dan LPMI Ada yang tau Apa itu SPI Apa itu SPI Coklat lagi coklat Ya beng-beng dulu Ayo Ada yang tau SPI Apa itu SPI Kalau Pak Heri yang angkat tangan Kejawab semua pertanyaannya Oke Tolong dikasih Berdiri 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 Silahkan berdiri Saya Prodi dari Kebidanan SPI Satuan Pengawasan internal Oke Apa fungsinya Ayo Mengawasin di bidang Salah Aduh Sesingkat saja Mengawasin Melanggar peraturan yang ada di SPI Saya bingung Oke ini saya kasih jawab Ini udah benar sih Silahkan lanjut SPI SPI satuan pengawas internal Oke silahkan Ya sama-sama Jadi SPI pengawas internal Sama-sama pengawas Tetapi SPI lebih pada Membawahi bidang Keuangan Aset dan SDM Nah ada lagi yang namanya LPMI Apa itu LPMI? Ada yang tahu LPMI? Angkat tangan Angkat tangan Oke Mana tadi? Itu balik dia yang angkat tangan ya? LPMI Lembaga penjamin mutu internal Apa bedanya sama SPI? Beda huruf ya SPI mengawasi bidang keuangan SDM Aset Tapi kalau untuk di LPMI Lebih kepada tataran akademiknya Jadi yang mengontrol akademiknya adalah LPMI Jadi sesuai tidak dengan kurikulum Terlaksana tidak kuliahnya Prakteknya Itu semua dipantau dari LPMI Nah di bawah LPMI Juga di bidang sendiri Saya gak perlu sebutkan Kita geser Kemudian Ada garisnya ke Rektor Nah Di bawah Rektor Ada Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan Wakil Rektor Bidang Human Capital Keuangan dan Aset Wakil Rektor Bidang Prestasi Kemahasiswaan Oke Ada lihat kotak Warna hijau Lihat ya Ada garis kotak Warna hijau Kenapa dikotakin Kenapa Jadi disini kita sistemnya adalah kolektif kolegial Artinya Keputusannya itu keputusan bersama dari hasil rapat dari rektor dan para Wakil Rektor Oke Ada yang tahu nama Rektor kita siapa? Sudah ngisi ya tadi ya? Sudah ngisi acara ya beliau ya? Oke Saya skip Satu deh coba jawab Siapa yang berani jawab Siapa nama Rektor kita? Langkap sama berdiri Langkap sama jabatannya Lengkap ya Namanya lengkap ya Sama gelarnya ya Wah lagi searching di buku ya Di buku pedoman ya Ada ya Contekannya Silahkan dijawab Nama saya Larissa Bita dari S1 Keperawatan Oke jawabannya nama Rektor kita? Nama Rektor kita yaitu Dr. Trise Setia Ningsih SKM MKM Oke boleh dikasih coklat satu? Oke Kalau Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikannya siapa? Nah lo Ayo siapa? Dari tadi cewek terus Nggak ada yang cowok ini? Siapa nama Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan? Ners siapa? Ners banyak Eh itu siapa itu? Kalau yang ya Silahkan berdiri Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Yuni Sintia Dewi dari Prodi S1 Keperawatan Oke jawabannya Ners Retno Ners Retno Anggraini S-Kep M-Kep M-Kes M-Kes Oke Kalau Wakil Rektor prestasi ke mahasiswa Kau Wakil Rektor Bidang Human Capital Keuangan Aset? Jangan nangung-nangung Pak yang ini tambahin silver queen Pak Didi tambahin silver queen Sini Gak bisa jawab saya tarik cepatnya Bapak sendiri Eh siapa namanya? Bapak Vincent Hughes Hah? Bapak Vincent Octavius S-N Oke Kasih dua ya Oke karena pun jawabnya bisa tiga Kasih dua ya Oke Udah cukup ya bagi-bagi coklatnya Bentar lagi makan siang Oke Di bawah Wakil Rektor Bidang Pendidikan Itu ada dua biru Biro Perpustakaan Biro Pangkalan Data Akademik Nanti yang jam satu kalian akan kenal dengan Biro Perpustakaan dan Biro Pangkalan Data Akademik Siapa orangnya? Jadi kalau perpustakaan nanti berhubungan Secara akademik juga berhubungan dengan Pangkalan Data Akademik Hati-hati dokumennya yang lengkap nanti dari Pangkalan Data Akademik yang akan minta Oke Di bawah Perbidang Human Capital Keuangan Aset Itu ada satu biru Yaitu Biro Administrasi dan Umum Yang membawahi ada empat unit Ada namanya unit Venta Unit Asset Human Capital Unit Teknologi Informasi Ini unit teknologi informasi Yang rambutnya Bapak rambut putih ini Kelihatan ya Yang namanya orang IT rambutnya putih Ini Pak Heri Sebelahnya yang baju hitam Ini Pak Aldi Nggak rihatan Jangan diri ati tau gitu Kenapa? Gelap Oh belap Oke Nah Kalau yang Biro Administrasi Umum Nah itu yang saya bawa tadi yang saya ajak Nah Namanya Pak Antonius Panggilannya Pak Didit Nah Bingung kan? Nah Kenapa bisa jadi Pak Didit Oke Di bawah wareng prestasi Itu ada Biro Kemahasiswaan Dan Biro Kerjasama Biro Kemahasiswaan itu ada namanya Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Ayo yang cowok Yang cowok Nggak ada suaranya yang cowok Yang apa Samuel? Yang mana? Di data karyawan Nggak ada namanya Pak Samuel Saya cari nggak ada namanya Pak Samuel Ada yang tahu nama lekat Pak Samuel? Ayo Nanti dapat cepatnya dari Pak Samuel Bukan dari saya Masih ada satu Siapa nama lengkap Pak Samuel? Masih ada coba lagi nggak? Asih satu lagi Ayo Siapa yang bisa jawab Nama lengkap Pak Samuel? Nama lengkap Samuel cepetan Satu Dua Tiga Saya hitung sampai sepuluh ya Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Udah 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 Oke Kita lanjut Next berikutnya Nanti yang udah bisa jawab Minta ke Pak Samuel ya Comelannya ya Oke Oke Di bawah Kerektoran Di bawah kolektif Itu ada namanya Fakultas Ada namanya Dekat Di sini Tiga fakultas Ada yang tahu Tiga fakultas? Tiga fakultas kita Itu yang pertama Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas 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 Oke Yang anak sosial teknologi Mana sih Saya mau lihat orangnya Angkat tangan Satu doang Yang Masuk Fakultas Sosial Teknologi Siapa aja Angkat tangan Oke Dua Beri diri Ayo Anak sosial Satu Dua Cuma dua Cuma dua Yang lain kemana? Oh kerja Oke Silahkan duduk Silahkan duduk Oke Ini adalah Fakultas baru ya Sosial teknologi Ini baru berdiri Baru buduk Kemarin Kemudian ada Fakultas Ilmu Vokasi Fakultas Ilmu Kesehatan Nah Fakultas Ilmu Kesehatan Siapa nama dekannya? Hah? Siapa tuh yang? Oh Paritya Gak masuk hitungan Coklannya gak jadi Itu pasti Prodiknya Kebidanan Kalau gak keperawatan Oh bukan Farmasi Bukan Jadi tebak-tebakan Kita skip Oke Nama dekan Nanti silahkan Kenalan dengan dekan-dekannya Cari tahu Karena Pengolahan Ini lebih kepada Ibu dan Bapak dekan Yang ada di sini Di dalam struktur Jadi Kegiatan Prodi Itu diawasi Dekan Di bawah dekan Itu ada Ada Satu Dua Tiga 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 Sorry Jadi nanti Tim-tim ini Di dalamnya Akan membantu Pastikan Kegiatannya Berjalan lancar Di Favu Oke Struktur saya rasa Sudah cukup Oke Kita next Pak Heri Oke Nah Tadi yang bilang Bu Heri Silahkan kenalan Silahkan dikata Siapa tahu nanti Ditanya Bisa jawab Dapet coklat Silahkan Oh saya lupa Di struktur ada LPM Ada yang tahu LPM Lembaga Oke Lembaga Penelitian Dan Pengabian Masyarakat Oke LPM Fungsinya Ngapain Si Oke Penelitian HKI Jadi nanti Yang penelitian Ngurusnya Ke LPPM Suratnya Silahkan diurus Kemudian produknya Hakinya Harus diurus juga Nanti LPPM yang urus Tapi nanti dibantu Dari unit yang Di tiap fakultas Tadi ada unit LPPMnya juga Itu yang akan Membantu teman-teman Untuk mengurus Ke LPPM Yang di universitas Sudah cukup Kita skip Sudah Sudah aja dulu Oke Saya cerita Kenapa namanya Ada yang Kenapa Nama kampus kita Universitas Medikas Hermat Ada yang tahu Siapa sih Nama yang ada Di dalam Nama kampus kita Itu adalah Doktor Gigi Suherman Widya Tomo Beliau adalah Founder Pendiri dari Universitas Medikas Uerman Dan juga Central Medical Group Beliau Yang meniti Di apal Sampai bisa Ada Lima rumah sakit Punya Kampus Punya SMK Dan beberapa Bisnis lainnya Salah satunya Ada Rumah duka Dan krematorium Di Cibinok Jadi Kenapa ada Nama beliau Di nama Universitas kita Itu dalam bentuk Penghormatan kita Atas usaha Piau Sehingga kita bisa Berada di sini Beliau kurang lebih Umurnya sudah hampir 80-an ya Pak Hiri ya Masih sehat Tinggalnya di Bogor Tapi kalau mau ketemu Adanya di Cibinok Silahkan Dalam kenalan Ke Cibinok Kemudian yang di tengah Ini adalah Dokter Dokter Gigi Edi Suharso SHMKES Beliau adalah Ketua Yayasan Nah ini Jadi nanti Kalau ketemu Tahu ya Siapa ketua Yayasannya Oke Yang sebelah kanan Adalah Dokter Willi SPKK MKES Beliau adalah SPI Beliau ada Berikutnya dari Dokter Gigi Jadi sudah ya Kenalnya Cukup Next Ini yang sebelah kiri Adalah Pak Amrul Pak Amrul Ibn Koldun Beliau adalah Lembaga Penjamin Mutu Internal LPMI Dan juga Merangkap Sebagai Ketua Senat Kemudian Sebelah kanan Siapa yang tahu Udah ada contekannya ya Beliau adalah Ibu rektor kita Ibu dokter Kemudian Kemudian next Berikutnya Sebelah kiri saya Beliau adalah Ibu Wakil rektor Gangutuk Pendidikan Jadi di Kampau Wajahnya ya Yang kanan Siapa ya Nah kita skip aja ya Oke Nah yang kiri juga ada di skip ya Udah kenal dong Belum kenal Ini Pak Yana versi Versi langsing loh Ini foto 2018 Nah sekarang Udah 4 tahun nih Sebelah kanan Adalah Pak Angga Beliau adalah Ketua LPPN Jadi nanti Pengabdian Penelitian Masuknya di ranah beliau Beliau akan memaparkan Lebih detail Terkait penelitian Next Nah Sebelah kanan Eh sebelah kiri saya ini Ibu Herlina Dekan Fikes Mana Fikes Angkat tangan Fikes Fakultas Fikes Mahasiswanya Mana Angkat tangan Oh Fikes paling banyak ya Nah Sebelah kanan saya Ada Bu Hajar Itu beliau Dekan Fakultas Fokasi Mana Mana Fokasi Suaranya Oke Lapor sepertinya ya Next Nah yang terakhir Pak Tugiman Beliau adalah Dekan Fistek Oke Nanti kenalan ya Yang Di Fakultasnya Kenalan sama dekannya Nanti ada waktunya juga Biasanya Oke Next Prosedur Peminjaman tempat Ruangan dan barat Saya membahas sedikit saja Jadi Teman-teman nantikan Akan perlu Misalnya Seperti acara ini Nah Nanti minjemnya ke siapa Itu ada namanya Bagian set Oke next Pak Heri Nah Disini Bisa dibaca Eh saya gak bacain Capek Sudah pada dewasa Bisa bacakan Oke Cukup Atau di next Oke Prosedurnya Pengajukan Peminjaman tempat Ruangan barang Menunjukkan Suatu persenian dari Biro kemahasiswa Atau dosen terkait Jadi kalian tidak bisa Sembarang pinjam Harus ada Informasi Ijin dari Biro kemahasiswa Siapa Biro kemahasiswanya Siapa Biro kemahasiswanya Oke Jadi Ijin dulu ke beliau Nanti beliau yang membantu Memberikan Untuk izin suratnya Supaya bisa Bitorun jaman Oke Kemudian Diarahkan ke Sarahan ke bagian Unit aset Isi dalam bukunya Jadi nanti ada Buku peminjakan Lagi dibuat sistem juga Nanti gak pakai buku lagi Next Pak Heri PR ya Pak Heri Oke Kemudian nanti Akan diverifikasi Ya kan Nanti diinformasikan Ya kan Setelah itu Baru bisa Digunakan Ini secara Umum saja Ini secara umum saja Kembalikan Jadi kalau rusak Ganti ya Setuju ya Setuju Setuju dong Sudah minjem Kembaliknya harus ganti Kalau rusak Kalau rusak Next Oke ini pengajuan Pembuatan kartu mahasiswa Seragam Alma Mater Ya next Pengukuran Sudah pada registrasi Belum Sudah Sudah Oke Berarti nanti Tinggal mengukur ya Jadwalnya silahkan Ditanyakan nanti Sudah 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 Next Sudah Ini info saja Ya kan Sudah mengunasi Seragam Sudah bayar belum Seragamnya Sudah 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 Oke, ini fotonya, nanti sudah foto belum? Oke, ini nanti fotonya ya, untuk yang ada di kartu mahasiswa, fotonya menggunakan alma mater. Ya, nanti silahkan dilanjutkan. Kapan pengukuran, apa, kapan fotonya nanti menyusul. Oke, next. Nah, di kartu mahasiswa nanti setelah ada fotonya ya, itu tidak menggunakan foto yang sembarang, yang tidak ada alma maternya, jadi harus pakai alma mater untuk bisa dipoto. Oke, next. Nah, pembayar. Sudah bayar semua kan? Berarti skip aja ya? Oke, next. Oke. Oke, ini nanti teman-teman harus melihat tagihan pembayarannya itu ada di aplikasi namanya e-camp. Oke, kalau bawa silahkan dibuka. e-campus.medikasuarman.ac.id Masuk di sana, next. Nah, ini tampilannya. Pilih menu e-campus. Ya, kemudian masukkan username-nya dan password. Sudah punya belum username dan passwordnya? Belum. Nah, jadi nanti diurus ya. Mahasiswa harus mencari tahu. Mahasiswa harus mencari tahu. Takutnya terlewat. Tanyakan bagaimana cara mengurus username dan passwordnya. Oke, setelah masukkan username dan password, tolong dijaga ya username dan passwordnya ya. Passwordnya terutama jangan dibagi ke teman-teman. Karena di dalam aplikasi ini, isi KRS, semuanya pembayar, transaksi absensi semua ada di sini. Jadi, kalau temannya jahil, ya kan dia tahu-tahu passwordnya, diacak-acak, selesailah kalian ya. Oke, dan pilih menunya untuk pembayaran. Di sini ada, nanti kalau misalnya sudah ada penagihan, nanti teman-teman lihatnya di sini. Nanti kalau nggak jelas, tanya kakak kelasnya. Silahkan tanya panitia. Isi tersendiri, dua SKS ya. Oke. Cek, next. Nah, pilih pembayarannya. Ya kan? Next. Pilih semesternya. Ya. Nah, di sini muncul total pagihannya. 16 juta, wah banyak sekali ya. Oke, itu total biaya yang harus dibayarkan. Jadi, aturan terbaru untuk tahun akademik 2022-2023. Pembayaran setiap semesternya harus selesai sebelum akhir semester. Ini sama, semuanya berlaku. Seluruh mahasiswa. Untuk tahun ini, apabila di akhir semester masih ada tunggakan sisa pembayaran, akan dikenakan dengan 10%. Jadi, tolong teman-teman diatur pembayarannya. Jangan sampai menumpuk di akhir semester. Ya, jadi teman-teman, pastikan pembayarannya itu tepat waktu. Kalian kan di sini kita buka sistem pembayaran per bulan. Jadi, setiap bulannya dibayarkan supaya tidak menumpuk di akhir semester. Jadi, saat UTS, tengah semester itu akan dilihat lagi sistemnya. Kalau teman-teman belum membayar sampai dengan UTS-nya, berarti sistem e-campusnya akan terblok. Kalian enggak bisa ikut ujian. Ya, jadi karena mahasiswa-mahasiswi harus paham nih. Kalian harus mengingatkan orang tua, satu bulan bayar berapa. Jangan nanti ditumpuk, tumpuk, tumpuk. Begitu di akhir, uangnya enggak ada. Ya, jadi ini sudah by system. Saat sudah terkunci, ya sudah. Berarti enggak bisa ikut UTS. Satu gate-nya. Gate pertama adalah UTS-nya. Gate kedua adalah ujian akhir semester. Akhir semester berarti kalau biaya kuliahnya 6 juta, ya berarti sudah harus lunas 6 juta rupiah. Kalau enggak lunas, nah, lo. Sistemnya terblok. Nanti nyarinya ke Pak Didit. Jadi kalau sudah bayar, buktinya dikirim ke bagian keuangan, nanti bagian keuangan akan membukakan sistemnya. Ya, jadi hati-hati. Ini menjadi parameter kita. Teman-teman harus, sudah mahasiswa-mahasiswi sudah harus bisa mengatur waktu. Berapa SPP sebulannya? Tanggal berapa sih UTS? Tanggal berapa UAS? Lihat di Kaldiknya. Silahkan diatur. Kaldik itu menjadi pegangan mahasiswa, ya. Saat di situ sudah tertulis. Pasti ada bloknya, kan? Kapan UTS? Kapan UAS? Kalian harus melihat di sana. Oh, bulan depan UTS nih. Berarti saya sudah harus bayar sampai bulan UTS. UTSnya bulan apa? Bulan Oktober. Berarti bayaran sampai Oktober sudah harus masuk. UASnya kapan? Lihat di sana. Oke, next. Nah, ini nomor rekeningnya. Saat ini. Tapi nanti setelah mendapatkan NIM, nomor rekeningnya bukan yang ini, ya. Kita ganti. Nanti ada nomor VA-nya. Virtual account-nya. Nanti silahkan. Setiap satu mahasiswa berbeda nomor VA-nya. Jangan sampai salah transfer, ya. Hati-hati saat pengisian nomor rekeningnya. Karena salah satu angka itu bergeser ke temannya. Rejeki temannya, berarti. Ya. Oke. Next. Oh, sorry. Sebentar. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Sebentar tadi. Saya lupa. Kalau untuk yang saat ini, karena belum berdasarkan nama, jadi teman-teman bukti bayarnya disimpan. Dikirim di email dan di WA ke keuangan. Nanti nomor VA-nya sudah tahu belum? Sudah. Oke. Itu wajib, ya. Jadi nanti di WA ke sana, pastikan di e-campusnya sudah masuk. Biasa satu sampai dua hari setelah pembayaran. Itu sudah ter-update. Marih lama dua hari. Jadi kalau sudah dua hari belum ter-update, silahkan hubungi bagian keuangannya. Ditanyakan kenapa belum ter-update. Ya. Oke. Pengumuman biaya, silahkan. Next. Ini nanti tinggal di-klik di menu pengumuman. Karena kan tiap hari bukai kampus nih untuk absensi. Jadi wajib lihat di menu pengumumannya. Oke. Next. Oke. Sebentar saya kebut ya. Next. Ada lagi. Oke. Ini contoh pengumuman biayanya, biaya kuliahnya. Jadi kalau teman-teman ada praktek di lahan, nanti akan ada tambahannya. Di sini dicantumkannya. Jadi dilihat. Jadi rajin-rajin melihat informasi yang ada di e-campus. Karena sudah mahasiswa ya, bukan anak sekolah. Update di sana. Next. Ini nomor contoh VA kita. Ada 16 digit ya Pak Didit ya. 16 digit. 5 digit pertama itu kode universitas. Selanjutnya ada nomor NIM-nya. Oke. Next. Denda, tadi saya sudah bahas ya di awal. 10% ya. Jadi, jangan sampai terlambat pembayarannya. Kenapa diadakan denda? Supaya kita lebih tertib. Jadi bukan tujuan 10% ya, tetapi lebih pada pendisiplinan. Ya. Next. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait keuangan, bisa dibantu Pak Didit. Hubungi Pak Didit. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sesi foto untuk pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh Pak Didit. Kepada Pak Didit. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.